Halo Sobat Gobi, bertemu lagi dengan Miss Mita hari ini Nah Sobat Gobi, kita hari ini bakalan membuat satu karakter terkenal di sini Nah Sobat Gobi tau gak karakter apanya? Nah betul banget Totoro Nah hari ini Miss Mita bakalan membuat Klee Totoro Penasaran gimana cara buatnya? Ayo kita mulai Nah alat dan bahan yang perlu adik-adik siapin yang pertama adalah jar, jikle berbagai warna, telur plastik dan juga skop tintus Nah Sobat Gobi, pertama kita harus campur warna putih dan hitam untuk kita buat begini warna abu-abu Nah Sobat Gobi sudah jadi nih warna abu-abunya Nah setelah ini kita bakalan cover seluruh bagian telur dengan klee berwarna abu-abu Nah kalau udah ter-cover semua Sobat Gobi, langkah berikutnya kita akan membuat telinga Totoro-nya Nah setelah kita pasang bagian telinganya, setelah berikutnya Sobat Gobi bisa membuat bagian perutnya yang berwarna putih Nah jadi Sobat Gobi boleh ambil ke yang berwarna putih, lalu Sobat Gobi bulatkan Kemudian Sobat Gobi boleh pipihkan Nah setelah dipipihkan, kemudian Sobat Gobi boleh ambil perlahan Nah lalu Sobat Gobi bisa tempel di bagian tengah, tapi agak ke bawah Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk menambahkan motif berwarna abu-abu Memakai klee abu-abu yang masih sisa tadi Nah sudah selesai nih Sobat Gobi untuk bagian perutnya Untuk step berikutnya kita akan melanjutkan untuk membuat bagian mata dan tangannya Nah setelah tangannya terpasang, untuk langkah berikutnya kita akan menempel bagian matanya dengan menggunakan klee putih dan hitam Nah Sobat Gobi setelah kita buat matanya, kita akan menempel bagian hidung Totoro nya di tengah Lalu Sobat Gobi bisa menambahkan pipinya supaya lebih lucu Disini dan disini Lalu untuk step berikutnya kita akan menambahkan kumis di bagian kanan dan kini Nah jadinya seperti ini Sobat Gobi Nah setelah ini kita akan membuat daun tambahan yang nantinya bakalan dipegang sama Totoro nya Nah Sobat Gobi bisa siapkan 2 bulatan klee berwarna gel Lalu Sobat Gobi bisa putihkan Lalu yang klee satu lagi Sobat Gobi bisa dibuat lebih lebar dan Sobat Gobi bisa tambahkan motif seperti ini Nah setelah Sobat Gobi sudah selesai membuat motif kemudian kita tempel bagian daun di atas batangnya seperti ini Lalu Sobat Gobi bisa tempel pada Totoro nya Jadi nih Nah setelah ini Sobat Gobi kita akan menghias bagian atas jar yang akan kita tempel Totoro nya Dengan menggunakan klee berwarna hijau dan biru Nah sudah jadi nih Sobat Gobi Untuk step terakhir kita akan menambahkan monster hitam kecil di bagian atas dan bawah Untuk monsternya Sobat Gobi bisa ambil klee berwarna hitam Lalu Sobat Gobi bulatkan seperti ini Lalu Sobat Gobi bisa tempel matanya dengan menggunakan warna putih dan hitam juga Nah Sobat Gobi Nah Sobat Gobi Jikle Jar Topper bertema Totoro kita hari ini sudah selesai Gimana? Bagus bukan? Untuk Sobat Gobi yang pengen banget buat seperti yang Bismita buat hari ini Sobat Gobi bisa join open house di Gobaat Dempo Untuk info lengkapnya Sobat Gobi bisa datang ke senter Gobaat terdekat atau hubungi nomor WhatsApp di bawahnya Oke sekian dulu video kita kali ini kita ketemu lagi di video berikutnya Daaah Daaah